Loh, cepih lohon! Awal! Buat tarik, lho! Loh, lho, 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 lho! Inilah detik-detik bencana longsor yang sempat diabadikan oleh kamera ponsel warga di kampung Cibatung, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibada, Kebupaten Sukabumi, Jawa Barat. Terlihat sebuah rumah roboh akibat tanah yang berada di bawahnya mengalami longsor. Dan longsor pun menimpa sejumlah rumah yang berada di bawah tebing. Berdasarkan informasi dari warga, saat kejadian di lokasi deguyur hujan yang deras dan terdengar suara retakan dari atas tebing hingga tebing tanah pun menimbun rumah warga. Tebalnya tanah dari tebing setinggi 8 meter ini menyulitkan petugas untuk mengevakuasi dengan alat manual. Sementara itu warga terdampak dan juga terancam, sibuk melakukan evakuasi barang-barang rumah tangga yang tersisa ke tempat yang lebih aman. Hampir seluruh barang rumah tangga milik korban hilang karena tertimbun. Barang yang tersisa hanyalah pakaian yang sedang dipakai. Dan sebagian korban mengungsi ke rumah sanak saudara yang tidak terdampak. Rencana ibu mau tinggal di mana? Kalau yang nawarin rumah sih banyak ya, cuman kita butuh dulu informasi gimana-gimana dulu baru saja bertindak gitu pak. Tadi barang-barang apa yang di evakuasi ibu dari rumah? Barang-barang kayak kasur, kayak tiker, selimut, bantal, baju, kayak gitu aja yang penting-penting aja pak. Banjir, eh, longsor pak dari atas, dari perum awi ya, katanya orang sini orang awi. Kesini ya, semua habis pak langsung ke rumah, semua. Jadi ditinggal beberapa rumah yang mudah-mudahan selamat lah pak. BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat terdapat 12 rumah yang rusak berat karena tertimbun tanah yang berasal dari 15 kepala keluarga, 51 jiwa. Sementara itu ada 69 rumah yang berada di sekitar longsoran. Saat ini terancam dampak longsoran tersebut. Data sementara kita sedang, masih rekan-rekan kita masih berada di atas, mengasesmen. Untuk sementara, data yang terdampak longsor di Kecamatan Cibadak, Kampung Cibadu Hilir, Rp1 RW11, di Salsekarwangi. Rumah terdampak 12, rumah sedang dan rusak keringan tidak ada. Lalu, untuk yang terancam, rumah terancam, 69 rumah. Korban terdampak diperkirakan 15 kakak, jadi 51 jiwa. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat.